Mimpi basah wanita, buhkari dan muslim meriwayatkan dari Zainab, putri umu salamah, bahwa ibunya meriwayatkan, umu sulaim istri dari Abu Talah databek kepada Rasulullah dan bertanya Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran, apakah wanita wajib mandi, jika mimpi basah atau mengeluarkan mani? Rasulullah menjawab, ya, apabila wanita melihat air mani, maka dia wajib mandi Umu salamah lalu menutupi wajahnya dan bertanya, apakah wanita juga mimpi basah dan mengeluarkan mani? Rasulullah menjawab, iya, dari mana anak itu bisa mirip dengan ayah atau ibunya, kalau bukan karena air mani tersebut? Yang dimaksud dengan air mani dalam hadit ini adalah, hasil dari gairah seksual Gairah seksual menyebabkan keluarnya semacam cairan dari dua kelenjar seksual, masing-masing kelenjar terletak pada kedua labia Mereka menghasilkan seperti lendir yang membasahi lubang vagina Ini adalah cairan yang dilihat wanita saat dia mengalami mimpi basah Terkadang, cairan ini diikuti dengan lepasan lain dari cervix Cairan ini tidak membawa bahan untuk pembuahan, tetapi hanya lepasan seksual saja Inilah mengapa Imam Muslim menyebutkan dalam riwayatnya, bahwa Umu Salamah berkata kepada Umu Sulaim Umu Sulaim, kamu telah membuat malu kaum wanita, ini karena menyembunyikan hal seperti itu adalah salah satu kebiasaan wanita Itu menunjukkan kuatnya hasrat mereka terhadap laki-laki Walahualam Terima kasih telah menonton!